Seorang anak di bawah umur berinisial PG yang masih duduk di bangku SMP di Gerobokan, Jawa Tegah, mengalami trauma pasca kejadian yang menimpanya. Yang mengaku, diperkosa oleh lima orang pemuda kenalannya di tiga lokasi yang berbeda. Sebelumnya, PG mengaku telah dicekoki minuman keras oplosan. Korban yang mabuk akibat minum minuman keras oplosan kemudian disetupi paksa oleh para pelaku dengan disertai ancaman di areal persawahan. Lokasi pemerkosaan selanjutnya bergeser ke areal persawahan di Kecamatan Berati Gerobokan, lalu yang terakhir di salah satu rumah tersangka di Kelurahan Gerobokan. Sebelah LC, hotel itu ya? Yang beli siapa mirasnya? Teman-teman, Pak. Oh, teman-temanmu. Yang pertama ngajah siapa yang pertama? Tidak bersama-sama, Pak. Oh, dengan-teman sudah ada niat berdi, amir-amir. Sudah berapa kali ya? AKP Kaisar Aryadi Pradisaka, Satreskrim, Polres Gerobokan menjelaskan, kasus ini terungkap setelah korban mengadu ke orang tuanya yang dilanjutkan laporan ke pihak kepolisian. Satreskrim, Polres Gerobokan kemudian menetapkan lima pemuda sal kecamatan Gerobokan sebagai tersangka, yaitu DR, IF, AS, AM, dan IP. Dari lima tersangka, tiga pelaku dihadirkan dalam gelar perkara, sementara satu pelaku masih di bawah umur dan satu orang lagi masih buron. Sepertinya para pelaku melakukan aksinya dengan melakukan pengancaman terhadap korban, terhadap anak tersebut, untuk bisa melancarkan aksinya. Korban di bawah umur kurang lebih umurnya masih 14 tahun. Untuk pasal yang kita sangkakan yaitu pasal 81 ayat 1, di jadat pasal 82 ayat 1 jadat undang nomor 17 tahun 2016, dengan ancaman pidana penjara selama 15 tahun. Para pelaku di jadat pasal 81, subsidiar pasal 82 ayat 1, dan dua undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.